Warga masyarakat setempat mengingat distrik Kirui merupakan salah satu distrik yang jauh dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk pembangunan di wilayah distrik Kirui telah diusulkan beberapa kali namun baru terjawab pada tahun 2021. Seluruh jajaran TNI yang mana telah menjadikan satu program TMMD di Kabupaten Kepulauan Yapen kita. Sebenarnya tahun ini kita sudah beberapa kali mengusulkan tapi tahun ini hampir kita tidak dapat. Tapi karena atas dukungan Bapak Dandim tapi juga dukungan Bapak Dandrim Kabupaten Kepulauan Yapen tahun ini masih dapat juga. Mudah-mudahan tahun depan juga TMMD di Kabupaten Kepulauan Yapen masih bisa ada programnya dan bisa memberikan kontribusi langsung pembangunan terutama perumahan rakyat untuk kebijakan masyarakat kita yang ada di Kepulauan Yapen ini. TMMD K-112 di Kampung Muslum direncanakan pembangunan 8 buah rumah warga masyarakat selama 40 hari mengingat jangkauan dengan pengerjaan sebanyak 43 orang yang berasal dari anggota TNI. Selama pandemi COVID-19 khususnya pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 jadwal penerbangan terkadang berubah mendadak. Salah seorang penumpang penerbangan rute Batam-Palangkaraya, Santoso, mengungkapkan kekecewaannya dan penumpang lainnya karena tidak bisa terbang sesuai jadwal. Menurutnya pemberitahuan pembatalan penerbangan dari Mas Kapai sangat mendadak sehingga penumpang kesulitan mencari tiket pengganti. Belum lagi kelengkapan hasil negatif PCR yang terkadang menjadi kendala untuk melakukan penerbangan. Terima kasih telah menonton!